Dinas Pendidikan Kabupaten Mawarujambi, Senin malam menggelar diklat guru paut sekabupaten Mawarujambi. Diklat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jambi tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Mawarujambi, Ulul Amri. Guna meningkatkan kompetensi guru paut yang ada di Kabupaten Mawarujambi, Dinas Pendidikan Kabupaten Mawarujambi menggelar diklat kepada seluruh guru paut yang ada di Kabupaten Mawarujambi. Diklat yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jambi ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mawarujambi, Ulul Amri. Turut hadir Kepala Bidang Pendidikan Paut dan Nonformal Dinas Pendidikan Mawarujambi dan seluruh peserta diklat yang merupakan guru paut. Di klat kali ini diikuti sebanyak 80 guru pendidikan anak usia dini dari 11 kejamatan di Kabupaten Mawarujambi. Kedelapan puluh guru paut ini selama empat hari ke depan mengikuti pendidikan dan pelatihan berjenjang tingkat dasar program pendidikan anak usia dini. Kepala Bidang Pendidikan Paut dan Nonformal Dinas Pendidikan Mawarujambi dalam sambutan yang mengatakan, beberapa materi yang diterapkan dan ditekankan pada pelatihan ini adalah peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap kurikulum 2013. Dirinya berharap kepada seluruh peserta agar benar-benar mengikuti pelatihan ini. Karena diklat ini merupakan pengajaran untuk anak peserta didik usia dini besoknya dan akan berdampak pada paut yang dididiknya. Jadi peserta yang kita undang untuk ikuti kegiatan pelatihan di klat dasar ini itu berjumlah 80 orang peserta yang terdiri dari guru TK dan guru KB yang berlatar belakang pendidikannya jenjang SMA. Karena kita melihat bahwa di jenjang SMA ini kompetensi yang disebutkan oleh Pak Gadis tadi, kompetensi pedagogi ini menjadi begitu maksimal, maka kita memaksimalkan mereka agar dia lebih menguasai kompetensi pedagogi dan profesional. Sementara dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Mawarujambi, Ulil Amri, ada empat kompetensi yang perlu ditingkatkan untuk para guru paut di Mawarujambi, yakni peningkatan kompetensi pedagogi untuk bisa memahami para peserta didik dengan tingkah laku dan bermacam-macam, serta menguasai konsep dan teori pembelajaran, dan guru paut juga dapat meningkatkan kompetensi profesional serta pribadi dan kompetensi sosial, karena merupakan panutan yang akan diguguh dan ditiru oleh anak didik ke depannya. Pendidikan setelah mereka dididik di keluarga, Jadi, kalau kita mau membuat anak-anak kita, anak-anak yang berkarakter, itu harus dimulai dengan paut ini. Jadi, gurunya dulu, gurunya harus mempunyai berkualitas, mempunyai kemampuan dan mempunyai karakter yang baik. Yang kedua, lingkungannya, serananya juga bisa membuat anak-anak TK ini, membuat dia nyaman dan menyenangkan, sehingga muncullah calon-calon generasi kita dari anak-anak kita ini, yang punya anak yang punya karakter yang baik, dia besar nanti, dia akan memiliki sikap yang jujur, dan memiliki sikap yang sopan menghargai orang lain.